hai 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 assalamualaikum teman aku yuk mau beres-beres rumah dulu ini tuh video kelanjutan dari video aku tadi yang habis masak di dapur dan aku lanjutin lagi untuk aku beres-beres rumah ya kalau untuk beres-beres rumah biasanya kalau pagi tuh aku dibantuin sama anak aku yang besar yang namanya bima karena anak aku tuh udah aku ajarin pun ya dari kecil gitu membantu orang tuanya ya aku tuh enggak mandang mau anak cewek ataupun cowok kalau menurut aku tuh podoai gitu lho bun jadi sama aja mau cewek cowok semuanya sama gitu loh memang wajibnya anak itu kan membantu orang tua jadi aku tanamkan dari kecil gitu pun ya harus membantu orang tua dalam apapun itu mau pekerjaan atau apapun gitu lho bun lanjut lagi ke videonya tadi aku habis lap-lap di mejanya terus itu sama tv tv-nya sekalian aku lap-lap juga ya kalau ditanya betul oke kok kayak menurut banyak sekali bun untuk debu-debunya karena pak tukang itu kan motong-motong keramik gitu lho bun jadinya itu untuk debunya untuk bladuknya itu tetap bertebaran kemana-mana gitu lebih pokoknya sanjek dinding lho bun jadi mau di dapur mau di ruang tengah ya sepokok gak luput kok bladuknya jadi kalau untuk makanan aku taruh tudung saji misalkan tudung sajinya itu wisbek wis penuh ya ya tak tak tutupi karututup panci gitu lho bun pokoknya yang penting semuanya itu rapet gitu lho bun terus ini tak lanjutin lagi ini aku lap-lap dulu untuk kulkasnya karena kulkasnya itu juga udah berdebu banget kalau dibilang tiap hari tuh berdebu banget pun ya jadi memang bersih-bersihnya itu memang agak ekstra gitu loh terus ini aku aku taruh dulu untuk kursinya itu di kameran aku lanjut lagi nih pun aku sabu-sabu dulu pun ya biar lebih bersih untuk lantainya karena aku yang sabu-sabu anakku yang pertama yang namanya bimu itu yang ngepel gitu loh kalau untuk kasur-kasur gitu pun ya pokoknya yang lain-lain yang bagian berberes-beres gitu udah diberesin pun sama anak aku udah dikebas-kebas sama anakku jadi aku yang tinggal lanjut aja untuk sapu-sabu paling kayak apa-apa yang kotor-kotor gitu pun ya kayak meja-meja gitu biasanya tuh kayak meja TV meja depan kulkas itu biasanya sama anakku kan enggak dilap jadi aku yang ngelap-ngelap kalau anaknya itu cuma nata-nata aja pun lanjut lagi nih anakku tuh nata yang ada di kamarnya pun ya aku yang sapu-sapu terus ini aku tata lagi pun biasa kalau toilet aku tuh ya berantakan kalau pagi pun apalagi ya anak cowok sama suami aku waduh bun kodohai lep maringge parfum itu lo gak mau dikembalikan ke tempatnya berantakan belum ditambah anakku yang kecil pun biuhwis tambah berantakan yang ada di sini gitu loh kalau untuk tempat tidurnya belum tak tata ya karena anakku tuh masih tidur pun yang kecil jadi nanti Natanya itu nunggu anaknya itu bangun dulu kalau biasanya itu juga aku bangunin pun karena hari ini tuh masih repot juga gitu pun yang jadi biarin nanti sebangun-bangunnya gitu loh pun biar bangunnya Kak siangan dikit kalau bunda-bunda salpok itu lemari kok buka kayak menupun yang situ aturannya ini suamiku pun kalau habis ambil pakaian gitu pun ya nggak ditutup manekun ya semasa aku pokok umpula bunda jenis bujuku ya terus ini tak lanjutkan lagi pun ini aku sapu-sapu dulu untuk lantainya pokoknya kalau pagi di kamar aku dimana-mana semuanya pada berantakan wis nggak ada yang bisa diceritakan gitu loh pun terus ini aku lanjutin lagi pun ini habis sapu-sapu di kamar aku lanjut sapu-sapu di ruang tamu tapi sebelum aku sapu-sapu di ruang tamu pun ini aku bersihkan dulu untuk karpet sama meja-mejanya lah terus untuk kursi-kursinya untuk bantal-bantalnya tadi itu juga tak benerin pun ya biar kelihatan lebih rapi gitu loh pun terus ini tak sapu-sapu untuk lantainya ya dibawah-bawahnya kursi pokoknya semuanya itu pada tak sapu pun ya biar kelihatan lebih bersih biar kalau diinjak itu nggak ngeres gitu loh pun ini aku sapu-sapu dulu terus tata-tata lagi untuk karpetnya aku masih sama ya pun pakai karpetnya itu karpet yang kecil nanti aja pun kalau lebaran aku pakai karpet yang ukuran agak besar gitu pun karena kalau sekarang itu pun aku capek untuk nyucinya karena semuanya itu kan pada keset karpet gitu loh pun jadi aku nyari yang amannya aja pun kalau keset kalau karpetnya kecil kayak gini kan ngomong itu kalau mau keset karpet itu kan kayaknya ringo gitu loh pun apalagi dan juga udah ada mejanya mejanya itu memang sengaja aku taruh itu kayak di pinggir-pinggirnya karpet gitu loh pun jadi biar nanti tuh kalau orang-orang masuk dari luar gitu pun ya biar enggak selalu keset karpet gitu loh pun terus ini aku lanjutin lagi aku sapu-sapu untuk lantainya terus di teras itu juga aku sapu-sapu punya biasa kalau sudah sampai di teras ini pun pasti yang namanya resek itu sudah banyak sekali dan kalau bunda-bunda salpok ini kok keset aku banyak banyak banget aku yo heran kok bunuh keset koakemen lain itu sebenarnya manfaatnya itu kan buat sepatu pun ya tapi kadang aku yo bingung mau tak buang itu kayaknya gimana gitu ya nanti kalau pak suami tanya tapi nggak tak buang itu kok numpuk banget gitu loh pun tapi ya sudah lawis pokoknya tak sapu-sapu aja besok terasi ya sama dibawah-bawahnya sandal ini pun tak sabun itu biasanya tempat yang paling kotor gitu loh pun tapi kalau malem pun ya untuk tempat sandalnya itu selalu dimasukkan sama suami aku katanya nanti sepatu-sepatu itu pada hilang gitu loh pun selesai sabu-sapu aku langsung mandiin anak aku pun ya dan ini anak aku yang pertama udah ngebel ngebel karena tahu tak rekam pun jadi anaknya tuh kalau ngebel kayak singitan gitu loh pun sembunyi-sembunyi anakku udah mandi pun ya tapi masih dikosok gigi jadi waktunya tak manfaatin buat nata kamarnya dulu pun jadi mau tak kebas-kebas gitu pun ya biar kamarnya itu lebih bersih gitu loh pun biar enggak kelihatan kotor biar enggak kelihatan berantakan juga gitu dunia setelah selesai tak kebas-kebas ya sekolah biasa Ibu just tak tarik-tarik ya spray ini terus kubantal sama selimut ikus tak toko biasa Ibu ya ya lumayan pun waktunya itu daripada nungguin anaknya mandi ya mending tak buat enata kamar aja pun lumayan untuk waktunya apalagi pun ya aku kan juga mau kerja gitu belum nanti nganterin anak aku yang SMP gitu pun ya jadi kalau pagi itu pun aduh aktivitas itu banyak banget gitu loh pun jadi memang harus satset-satset ya jadi emak itu apalagi kalau kita kerja gitu punya kita akan harus pinter-pinter membagi waktu biar kita tetap kerja terus itu rumahnya itu tetap bersih gitu loh pun kalau laki-laki itu pun ya enak ya berangkat kerja tinggal berangkat aja gitu pun tapi kalau yang namanya emak-emak pun sebelum yang berangkat kerja yukri Wohi Masya awo wis no maji pun orang tentek gitu lho pun tapi ya wis dikerjakan nahi pun ya karena kalau kita nggak kerjakan gitu pun ya ya yang di rumah itu lho bun udah numbuk pekerjaan kotor gitu punya apalagi kita di rumah itu juga nggak nyaman gitu lho pun nah ini tak lanjutin lagi kok ceritanya puan yang timen bun ya tak lanjutin lagi ya bun ini tuan aku aku tadi juga udah selesai mandi udah selesai gosok gigi kalau mandi ya tak mandiin pun biar cepet ya karena kalau anaknya yang mandi sendiri lu ama banget gitu loh bun jadi aku yang mandiin lah terus ini tadi juga udah tak kasih pikun ya tinggal tak gantiin baju aja pun setelah ganti baju seperti biasa wis pakai sunscreen pakai baby cream terus itu minyak rambut parfum ya kalau untuk bedaknya itu bun habis dan aku tuh masih lupa aja pun mau beli itu ya kok tetap lupa aja gitu loh bun lah nanti setelah selesai aku ke apa ya pokok ini ngurumati anakku lah bun selesai aku ngurumati anakku lah aku mau nganter anakku ke sekolah dulu bun yang SMP karena nanyakan juga masih belum bisa naik sepeda sendiri jadi aku yang masih antar jemput gitu loh bun tapi kadang kalau pulangnya itu sama kakaknya yang ada di kepen gedangan pokoknya daerah gedangan netan tuh lho bun wis pokoknya nanti setelah aku nganterin anak aku sekolah ya seperti biasa bikinin bekal terus aku mandi sarapan terus berangkat kerja pun ya wis pokoknya kalau sebelum berangkat kerja gitu pun ya harus siapin bekal sama anaknya itu kalau makan itu kan lama banget punya jadi tak suapin biar cepet karena kalau nunggu anaknya sarapan sampai selesai pun bio yo bisa-bisa jam 8 ket selesai gitu loh bun dan ini aku anterin dulu anak aku ke sekolah sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen ya bun biar channel aku tuh makin berkembang aku akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati